Dinas Dukcapu Kota Jambi saat ini hanya menyediakan layanan kolektif pencetakan kartu keluarga bagi masyarakat yang terdampak pemekaran wilayah Kota Jambi. Sementara untuk pencetakan KTP, Dinas Dukcapu Kota Jambi belum bisa melayani lantara masih kekurangan tinta ripon. Akibat pemekaran wilayah di Kota Jambi, ada sebanyak 74 kakak yang terdampak untuk melakukan perubahan administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapu Kota Jambi saat ini menyediakan layanan kolektif bagi masyarakat yang terdampak pemekaran wilayah. Dijelaskan oleh Nirwan Ilyas, Kepala Dinas Dukcapu Kota Jambi, bahwa saat ini pihaknya hanya menyediakan layanan kolektif untuk cetak kartu keluarga bagi masyarakat di wilayah pemekaran saja. Sementara untuk pencetakan KTP, pihaknya belum bisa memberikan pelayanan lantaran kekurangan tinta ripon yang biasanya digunakan untuk mencetak KTP. Nirwan menuturkan bahwa untuk tinta ripon yang dianggarkan saat ini masih untuk keperluan rutin Dukcapu Kota Jambi. Sementara untuk wilayah pemekaran ada sekitar 200 ribu orang yang harus mencetak KTP baru. Terkait hal ini, Nirwan juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk penambahan tinta ripon sebanyak 500 juta untuk mencetak kurang lebih 80 ribu KTP melalui APBD Perubahan Kota Jambi. Mereka kan sudah dengan perintah pengawal di gua, kami kan juga sudah tiga minggu ini melayani layanan kolektif. Jadi untuk RT-RT, kelurahan, bisa mengumpulkan data pendudukan untuk syarikat di wilayahnya dan dibawa kolektif ke kota. Tapi ya kolektif ini baru kami layani untuk kakak, kakak keluarga. Kalau KTP belum, jadi berfaham ya, kakak sudah, nanti baru dia ngajukan KTP. Memang KTP kami belum berani untuk kolektif, karena kan banyak nih, 200 ribu orang yang harus kami layani. Nah, sementara kemampuan ripon kami memang yang untuk tahun ini kami baru menganggarkan yang rutin. Nah, itu lah maksudnya kami ngajukan ke Pak Wali untuk penampahan ripon. Ripon itu tinta. Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!